Intro Gelandang asing Persik Kediri Dionatan Makado atau yang kerap di Sapa Tingnya ini telah mengikuti program latihan bersama tim Persik Kediri pada Senin 27 September 2021 kemarin. Sebelumnya, Gelandang berpaspol Brazil itu hanya bisa berlatih di tepi lapangan saja, dikarenakan mengalami cedera hamstring pada paha kirinya. Joko Susilo pelatih Persik Kediri mengaku senang atas progres positif yang ditunjukkan oleh anak besutannya tersebut. Joko Susilo menambahkan jika timnya saat ini tengah membutuhkan tinga di sektor tengah untuk menambah motor serangan. Karena sejauh ini, saplai bola ke depan maupun variasi serangan Persik Kediri hingga pekan keempat ini dinilai masih kurang. Dirinya berharap tinggal mampu menjawab kebutuhan tersebut. Diketahui pada pekan kelima kali ini Persik Kediri akan bertemu dengan Bayangkara FC yang bertenggar di posisi kedua kelasmen sementara kompetisi BRI Liga 1. Lega Big Match tersebut akan berlangsung pada Rabu 29 September 2021 nanti. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan. Kudus, persiapan tim menjelang pertandingan lawan Bayangkara, Kudus? Ya, kita sudah persiapkan semuanya. Kita coba juga cek pemain-pemain yang sakit, yang ada sedikit terasa. Semua sudah berjalan. Tapi, semua kondisi pemain baik jauh. Siap. Untuk tingah bagaimana, Kudus? Ternyata sampai saat ini, kita belum bisa memastikan, karena juga masih belum full mengikuti program latihan. Kita lihat misalnya. Oke.